Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua Sepeda BMX memang unik Hampir semua aspek sepeda ada di BMX Kecepatan, bobot yang ringan, dan ketangguhan Terutama wheelset BMX Wheelset BMX harus kokoh tetapi juga harus ringan Ban besar tetapi harus cepat, tanpa kontras Itulah kenapa pesepeda BMX biasanya merakit sendiri wheelset sepeda mereka Merakit wheelset BMX yang harus diperhatikan adalah pemilihan pelk atau rim Dan menentukan ban yang cocok dengan genre bersepeda BMX Anda Mari kita bahas lebih mendetail Sebelumnya, terima kasih bagi yang sudah subscribe Dan bagi yang belum, mohon bantuan yang untuk subscribe Biar kita tambah semangat dalam membuat video Memilih pelk BMX Gaya bersepeda BMX yang sering melakukan lompatan dan mendarat di permukaan yang keras Membutuhkan pelk yang kokoh tapi ringan Kekokohan pelk sangat penting Karena yang pertama kali merasakan dampak dari hempasan di permukaan yang keras adalah wheelset Dan bobot yang ringan memudahkan pesepeda untuk melakukan lompatan Pertama-tama yang harus diperhatikan ketika memilih pelk BMX adalah cara penyambungan pelk Ada dua cara penyambungan pelk BMX Pelk disambung dengan cara disematkan dan ada yang dilas Pelk yang dilas lebih kuat dan lebih aman Pelk yang sambungannya hanya disematkan biasanya untuk pelk BMX kelas bawah Berikutnya, perhatikan struktur pelk Berapa jumlah wall pelk? Single, double, atau triple wall? Secara umum, semakin banyak wall pelk, maka pelk semakin kuat Tetapi di sisi lain, pelk dengan jumlah dinding yang banyak akan semakin berat Untuk pesepeda yang sering melakukan manuver, lompatan dan drop yang keras Memilih double wall adalah jalan tengah Tidak terlalu berat, tetapi lebih kuat dibandingkan single wall Single wall biasanya digunakan dalam balapan Karena wheelset BMX tidak memiliki varian dalam diameter wheelset Rata-rata menggunakan diameter 20 inci Maka yang harus diperhatikan adalah lebar pelk Lebar pelk menentukan lebar ban yang digunakan Sesuai dengan jenis aktivitasnya Pelk dengan lebar 32mm adalah yang paling umum digunakan Pelk ini cocok untuk aktivitas standar Tetapi bila aktivitas bersepeda Anda lebih ke arah freestyle Melakukan lompatan dan teknik ekstrim lainnya Pelk dengan lebar 36mm akan memberikan stabilitas roda yang lebih besar Pilihan pelk yang lebih kecil yaitu 30mm biasanya untuk BMX Junior Atau pembalap yang lebih fokus kepada kecepatan dan membutuhkan wheelset yang ringan Terakhir, pertimbangkan jumlah hole pelk Jumlah hole yang umum digunakan adalah 36 hole Kuat tetapi tidak terlalu berat Sedangkan bila Anda lebih mengutamakan kecepatan Pelk dengan 32 atau 28 hole menjadi pilihan utama Dan sebaliknya, bila sepeda BMX Anda lebih sering mendapatkan bantingan di permukaan yang keras Pilihan 48 hole membuat Anda merasa lebih aman Memilih ban BMX Setidaknya ada beberapa genre BMX Flatland atau freestyle Jump riding Dan track racing Setiap genre Menuntut spesifikasi ban yang berbeda Demikian juga dengan ukuran sepeda BMX Mini Junior Expert Dan Pro Setiap ukuran ini pun Juga memiliki spesifikasi yang berbeda pula Setidaknya Bila kita melihat tuntutan area bersepeda kita Maka ada sepeda yang membutuhkan ban dengan tingkat stabilitas yang tinggi Seperti area datar dan mulus Sedangkan bila Anda lebih sering melakukan lompatan yang ekstrim Maka Anda membutuhkan ban yang kokoh Memiliki daya cengkram yang tinggi Dan keseimbangan yang ekstra Flatland dan freestyle Untuk ukuran sepeda pro Lebar ban sekitar 2,125 inci Lebih cocok untuk genre BMX ini Ban yang lebar akan memberikan keseimbangan dan kontrol yang lebih bagus Sedangkan untuk ukuran BMX yang lain Pilih 1,75 inci untuk expert 1,3 inci untuk junior Dan 1,1 inci untuk mini BMX Jenis knop atau tapak untuk genre ini Lebih condong ke tapak yang halus dan licin atau slick Seperti tapak ban motor Tapak yang halus lebih memiliki daya cengkram di permukaan yang mulus Carilah ban yang memungkinkan Anda mengumpah dengan tekanan antara 40-70 PSI Tekanan ban ini menurut vital BMX lebih empuk Dan bila Anda menyukai trik gaya berputar Pilih ban dengan tekanan yang lebih dari itu Jangan gunakan ban flatline untuk bersepeda di trek tanah Anda bisa tergelincir atau ban akan slip Jump riding Melompat tentu akan lebih mulus dengan sepeda berbobot ringan Ban dengan lebar yang tipis adalah pilihan yang tepat Pilih ban dengan lebar antara 1,9 sampai 2 inci Untuk BMX Pro Dan 1,6 untuk model expert Pilih ban dengan tapak atau knop yang dalam dan menonjol Agar lebih kokoh menahan sepeda Anda ketika mendarat Sedangkan tekanan ban yang dianjurkan adalah antara 40-70 PSI Ban bertekanan sedang ini akan membantu Anda mendarat dengan lebih empuk Halt Dish atau Trek Racing Sesuai dengan namanya Racing, Balapan Tentu Anda membutuhkan ban yang lebih ringan Dengan rolling resistance yang kecil Untuk itu Pilihan ban dengan lebar 1,75 inci Untuk ukuran pro Dan 1,5 inci untuk ukuran expert Junior dan mini BMX Biasanya menggunakan lebar ban standar Pilihan tapak atau knop untuk genre ini Antara slick dan knobi Tapak ban yang memiliki knop Tetapi dangkal dan tidak terlalu menonjol Ban jenis ini Masih memiliki traksi yang bagus Tetapi rolling resistancenya relatif rendah Agar Anda tetap bisa menjaga kecepatan Terakhir Semakin tinggi tekanan ban Semakin kecil rolling resistance ban tersebut Agar Anda bisa melaju dengan cepat Maka Pilih ban yang bisa Anda kompa Sampai 100 PSI ke atas Semoga informasi ini bermanfaat Tetap sehat Salam goes Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton